Hal yang membingungkan dari si narsistik Salah satu hal yang paling membingungkan tentang si narsistik adalah mereka tidak selalu terus-menerus memperlakukan Anda dengan buruk. Sebagai manusia, salah satu stres terburuk yang bisa Anda alami adalah hubungan interpersonal dengan seorang narsistik yang manipulatif. Pelecehan mental dan emosional adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang dialami siapapun. Pelecehan psikologis sulit dilihat dan diatasi, meninggalkan bekas luka yang sangat tersembunyi yang akan sulit dipulihkan. Dari segala kebingungan dan stres dalam hubungan narsistik, Anda bisa berakhir dengan banyak penyakit fisik dan psikologis, mulai dari perasaan lelah hingga perasaan tertekan. Terus-menerus berada dalam ketakutan dan stres, karena Anda terus khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan oleh si narsistik selanjutnya, dan Anda selalu mencari cara untuk mengatasinya. Kemudian tiba-tiba si narsistik berbuat baik, sesekali baik kepada Anda, jadi Anda kembali mempertanyakan pikiran Anda sendiri, karena mereka memperlakukan Anda dengan benar. Hanya beberapa saat kemudian mereka menyakiti Anda lagi. Siklus ini membuat pikiran, hati, dan jiwa Anda berkonflik dan berada dalam kekacauan emosi. Tubuh Anda menghasilkan begitu banyak hormon stres ketika berada dalam hubungan dengan si narsistik, stres jangka panjang, fisik atau psikologis, bahkan stres yang dirasakan, menyebabkan trauma bonding, kesulitan tidur, masalah pencernaan, depresi, kecemasan, menjadi lebih rentan terhadap penyakit, komplikasi penyakit, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari penyakit. Anda mungkin akan mengalami banyak komplikasi kesehatan. Lalu kemudian si narsistik akan berperan sebagai pahlawan dan membawa Anda ke dokter untuk mencari sebab penyakit Anda, sambil menggunakan diagnosis dari dokter, sekali lagi untuk menjatuhkan Anda. Terima kasih sudah menonton!